Pemirsa Stasiun Klender merupakan satu dari lima stasiun yang tengah diperluas untuk mendukung pengoperasian double-double track. Sejauh mana perkembangannya, kita akan bergabung bersama rekan Patricia Mappali dari Stasiun Klender Baru Jakarta Timur. Patty, bagaimana wajah baru dari Stasiun Klender ini? Ya kalau sebelumnya Stasiun Klender ini hadir hanya dengan satu lantai, Popi, kali ini Stasiun Klender hadir dengan bangunan dua lantai, artinya ini agak sedikit berenovasi dari sebelumnya, karena memang juga terkait dengan proyek dari double-double track atau yang kita kenal dengan jalur ganda. Memang kalau dari pantauan kami sendiri, para penumpang atau para calon penumpang yang akan naik ke kereta harus menuju ke lantai dua terlebih dahulu, karena memang di lantai dua ini merupakan pusat dari pembelian tiket. Nanti di sana ada tiga loket yang beroperasi juga dengan petugas yang setelah membeli tiket, para penumpang ini atau calon penumpang akan diarahkan menuju ke gate dan masuk ke dalam peron untuk menaik kereta api. Dan memang Popi dan juga pemirsa, walaupun bangunannya ini dalam konsep atau yang memiliki dua lantai, ini juga ditambah atau disediakan fasilitas untuk menunjang aktivitas di stasiun glender ini, di mana para penumpang ini juga yang menjadi prioritas seperti ibu hamil, kemudian juga para lanjut usia dan penyandang disabilitas, ini disediakan lift, dua unit lift sebagai lift prioritas bagi para penyandang kaum disabilitas dan juga para ibu hamil, dan juga para lansia dan kemudian juga disediakan satu unit eskalator untuk naik dan satu unit tangga untuk turun. Sejumlah fasilitas juga disediakan begitu untuk tentunya memenuhi persyaratan sebagai salah satu stasiun, begitu untuk memenuhi standarisasi dari adanya stasiun seperti disediakan musola, kemudian juga toilet yang dikatakan tadi dan saya juga sempat melihat bisa kita katakan bersih, kemudian juga ada fasilitas penunjang juga seperti ruang P3K dan juga ruang menyusui bagi ibu yang menyusui anak. Dan memang ini dilakukan pelebaran juga untuk sesuai glender karena seperti yang saya katakan tadi Popi, bahwa ini terkait juga dengan pembangunan proyek double-double track atau yang kita kenal dengan jalur ganda. Popi. Baik, Peti, lalu bagaimana progres dari pengerjaan double-double track di stasiun ini? Ya untuk pengerjaan double-double track, meskipun hari ini kami tidak melihat adanya pekerjaan begitu atau adanya pekerja-pekerja yang melakukan pembangunan dari proyek double-double track, namun dari informasi yang akan didapatkan dari pihak pengelola stasiun bahwa untuk progresnya sendiri, double-double track di stasiun klender ini sudah mencapai 90% atau sudah masuk dalam tahap finishing atau penyelesaian. Dan memang stasiun klender ini Popi masuk dalam 5 stasiun yang akan beroperasi di double-double track, Jabodetabek selain dengan stasiun klender baru, kemudian juga buaran, cakung dan juga keranji. Dan memang seperti yang kita ketahui bahwa proyek double-double track ini nantinya akan menghubungkan Manggarai menuju ke Cikarang dengan panjang proyek sepanjang 38 km dan direncanakan akan rampung pada tahun ini atau pada tahun 2019 ini untuk kemudian dioperasikan secara menyeluruh pada tahun 2020 nanti. Apabila memang proyek ini sudah rampung, maka untuk akan disediakan jalur yang berbeda antara kereta real listrik atau KRL dan juga kereta api jarak jauh ini akan memiliki jalur yang berbeda sehingga juga diharapkan nantinya dapat meningkatkan servis atau pelayanan dari pengelola stasiun kepada para penumpang. Demikian, popi. Baik, Petty, terima kasih untuk informasi dan laporannya. Demikian pemirsa laporan langsung dari Patricia Mapale dan Jodokamera Hafiz Al Rashid serta pilot drone Yanwar Rahmatya dari stasiun klender baru, Jakarta Timur.